Saudara, sejak 3 Oktober 2022 atau tahun lalu, Anies Baswedan dideklarasikan oleh Partai Nasdem sebagai calon presiden. Saya kira Anies adalah satu-satunya tokoh populer sekarang yang di publik itu dibicarakan sebagai calon presiden dari satu partai, yaitu Partai Nasdem. Lalu kemudian setelah deklarasi itu, ya kemudian dibawa ke berbagai kota, ke Medan, ke Aceh, ke Makassar, ke NTB, dan seterusnya. Juga ke Jawa Barat sebagai calon presiden dari Nasdem. Jadi sudah ada sosialisasi sejak saat itu dan kita juga menyaksikan kalau Anda keluar kota sekarang, Anda akan menemukan banyak sekali baliho atau billboard dari Anies Baswedan. Namun yang menarik adalah di dalam berbagai survei kita menemukan bahwa suara Anies Baswedan tidak mengalami kenaikan yang signifikan atau bahkan kalau kita bandingkan dengan calon yang lain, terutama Ganjar Pranowo, suaranya masih relatif lebih di bawah. Padahal, berbeda dengan Anies Baswedan, Ganjar Pranowo justru belum dideklarasikan sebagai calon presiden dari partai manapun. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kemungkinan Ganjar Pranowo tidak maju atau tidak mendapatkan perahu untuk maju dalam pemilihan presiden. Nah, kira-kira kita akan membahas itu pada program Bedah Politik kali ini. Kenapa Anies Baswedan yang sudah dideklarasikan dan sudah melakukan sosialisasi di berbagai tempat di Indonesia, itu suaranya segitu. Sementara Anies Baswedan, Ganjar Pranowo yang tidak melakukan deklarasi dan tidak sosialisasi ke berbagai kota, justru lebih banyak dukungannya di dalam survei dibanding Anies Baswedan. Dan pertanyaannya apakah ada faktor lain yang menyebabkan itu. Salah satu yang mungkin kita bisa lihat adalah mungkin walaupun tidak deklarasi, tapi Ganjar Pranowo mungkin efektif di media sosial, di internet misalnya. Nah, itu yang ingin kita bahas pada diskusi kali ini di dalam program Bedah Politik bersama Prof. Saiful Mujani. Nah, Pak Saiful bagaimana itu Anda melihat fenomena ini? Ada calon presiden atau ada toko yang sudah dideklarasi dan sudah melakukan sosialisasi kemana-mana, tetapi suaranya tampaknya tidak bergerak naik secara signifikan. Bahkan dibanding dengan calon yang tidak melakukan deklarasi, justru lebih sedikit suaranya dibanding Pak Ganjar. Apakah media sosial punya pengaruh di sana dan seberapa besar pengaruh? Oke, saya diman. Terima kasih. Kebetulan, satu dua minggu terakhir, saya agak keliling ke luar kota. Dan memang saya menyaksikan berbagai atribut Anies Baswedan cukup masif ya, dan saya belum banyak melihat Prabowo, apalagi Ganjar ya. Atribut seperti Billboard, seperti Baliho, Spanduk dan sebagainya. Beberapa kota yang Anda sebut tadi ya, cukup banyak atribut. Dan Nasdem secara, saya kira secara sistematik dan secara sadar perlu dari sejak dini meng-sosialisikan Anies Baswedan. Kemudian, kita itu sosialisasi itu dilakukan tadi bulan Oktober ya, mulai setelah deklarasi sampai hari ini saya kira sosialisasi itu. Tapi, survei kita dalam kurun waktu itu, dari Oktober sampai Desember, setidaknya 2-3 kali survei, kita menemukan belum. Saya tidak mengatakan tidak gitu ya, belum, belum terlihat kemajuan elektabilitas Anies, setidaknya tidak sekencang sosialisasi dan deklarasi yang sudah dilakukan. Bahkan, walaupun belum resmi, Demokrat dan PKS pun sudah menyatakan, mencalonkan Anies, kira-kira begitu. Sudah ada tiga partai, kayak begitu. Mestinya gitu ya, dengan bantuan media secara cukup masif juga, hampir tiap hari kan berita tentang ini selalu muncul. Dan saya kira masyarakat sudah tahulah secara umum bahwa Anies dicalonkan oleh tiga partai politik ini. Itu satu. Tapi kenapa elektabilitasnya tidak naik? Kenapa Ganjar justru? Yang tadi ya, Anda sebutkan, belum ada partai politik yang secara resmi mendeklarasikan Ganjar. Nah, diharapannya adalah kita tahu dari PDI Perjuangan sebagai partainya Ganjar sendiri, kira-kira begitu. Dan itu belum ada keputusan resmi dari PDI Perjuangan, kira-kira kayak begitu. Tapi elektabilitas Ganjar lebih baik daripada Anies, lebih baik dari Prabowo, kira-kira begitu. Itu kenapa? Anda tadi bertanya apakah ada media lain, ada faktor lain yang bisa membuat Ganjar lebih unggul daripada Anies. Di mana Anies sudah melakukan sosialisasi, darat, kira-kira begitu. Nah, kalau bicara tentang media sosial, nih ada base ya. Total orang yang menggunakan media sosial itu 64,7. Kalau ditanya pernah menggunakan media sosial, itu jumlahnya 64,7%. Kalau internet, 70%. Belum tentu ke media sosial, internet kan. Nah, jadi 70%. Jadi itu basisnya. Nah, kalau Anda apakah ada pengaruh atau tidak, kita lihat pada Ganjar, Anies, dan Prabowo. Orang yang pernah menggunakan internet, 38%, itu cenderung memilih Ganjar. Anies 29, Prabowo 25. Sementara yang mengatakan tidak pernah, itu cenderung pada Prabowo lebih tinggi daripada pada Ganjar. Itu artinya apa? Nah, ini secara statistik juga signifikan gitu ya. 0,00 itu. Nah, itu artinya apa? Artinya memang ada asosiasi antara internet dengan Ganjar. Itu loh. Jadi intensitas asosiasi antara Ganjar dengan internet itu lebih kuat. Ketimbang dengan Anies, ketimbang dengan Prabowo. Nah, sekarang media sosial, basisnya 64,7. Itu dasarnya. Jadi orang pernah menggunakan media sosial, bukan intensitasnya, berapa sering, dan sebagainya. Itu hal yang lain lagi ini, hanya pernah. Jadi dasarnya ada 64,7. Berbagai media sosial tentu saja ya. Dari seperti Facebook, dari YouTube, dan sebagainya. Itu adalah 64,7 persen. Nah, orang yang menggunakan media sosial ini secara umum, memilih, cenderung memilih Ganjar 38 persen, Anies 29, dan Prabowo 25. Dan demikian juga sebaliknya, orang yang tidak pernah, itu paling kuat, lebih kuat pada Prabowo dibanding pada Ganjar. Anies lebih baik daripada pada Ganjar. Artinya apa? Ganjar ini memang lebih terasosiasi dengan media sosial secara umum. Jadi kalau Anda mengatakan tadi, kok Ganjar bisa? Dari mana caranya? Padahal dia belum dideklarasikan sebagai calon. Tapi diskusi Ganjar sebagai calon persen kan kuat. Walaupun belum ada yang mencalonkan diskusi publik dan seterusnya, media masa memuatnya dan seterusnya. Itu satu. Kedua adalah, terlihat di situ bahwa Ganjar mendapat pilihan yang lebih kuat daripada yang lain, itu terasosiasi dengan kuat dengan media sosial ini. Jadi, kalau orang tanya bagaimana caranya, orang tahu Ganjar ya, lewat media sosial itu. Walaupun dia tidak pasang bilbon, dia tidak melakukan kunjungan yang disambut, nibuan katanya, kira-kira kayak gitu ya. Di bandara. Di bandara, dilulukan, itu udah kayak kampanye beneran, kayak gitu ya. Seperti yang saya lihat pada Anies, itu udah bener-bener kayak kampanye. Dan ada bawah selu yang kira-kira memperingatkan dan protes, nasdemnya kira-kira kayak begitu. Nah, itu mengindikasikan bahwa yang sangat membantu Ganjar sejauh ini adalah media sosial. Secara lebih spesifik, yang menggunakan Facebook katanya, yang mengaku ya, setidaknya 3-4 hari dalam seminggu, gitu ya, menggunakan Facebook, itu hampir 50%. Itu juga sama, lebih kuat pada Ganjar dibanding pada Anies dan Prabowo. Yang menggunakan Twitter lebih kuat lagi, cuma jumlahnya orang menggunakan Twitter sedikit, cuma 7,2 basisnya ya. Itu 48% pada Ganjar, 32% pada Anies, 14% saja pada Prabowo Sbianto. Instagram, itu lumayan Instagram ini, 37%, 40% pada Ganjar. Ini tidak terlalu kuat, tapi cukup beda pada Ganjar 40, pada Anies 35, pada Prabowo 18. Youtube, 41, 31, 21, gitu ya. Jadi Ganjar juga selisihnya cukup berbeda, kira-kira begitu. Cuma, apa, disini kita melihat Prabowo semakin, apa, yang diantara tiga tokoh ini, Prabowo adalah tokoh yang kurang terasosiasi dengan media sosial, berbagai media sosial. Urutannya konsisten, gitu ya. Konsisten, urutan Anies, kemudian Prabowo. Prabowo, gitu ya. Jadi, kemudian TikTok juga demikian, basisnya TikTok itu 37% yang 3-4 hari, jadi cukup sering kayak begitu. Itu 40, 33, 22. Jadi, nah kalau Anda tanya, apakah media sosial membantu Ganjar? Iya. Jadi, setidak-setidaknya bukan penyebab satu-satunya tentu saja, tapi kalau kita perhatikan, media sosial punya asosiasi yang lebih kuat dengan Ganjar, ketimbang dengan tokoh-tokoh yang lain, gitu ya. Dengan berbagai format dari media sosial itu. Kalau kita lihat dari data ini, Ganjar cukup dominan di media sosial dan internet, dibanding misalnya di alat kampanye di luar ruang, apakah bisa dikatakan bahwa saat ini kekuatan media sosial dan internet ini di dominan dibanding alat kampanye, luar ruang, billboard, baliho, dan seterusnya, begitu. Pasti. Kan jangkauannya internet itu 70%, orang yang pernah ikut 70%, jadi sisanya 30% lagi. Orang yang pasang atribut tadi berapa sih kekuatannya? Yang melihat itu, kan belum masih, hanya ada beberapa. Dalam hal ini ya Anies lah, yang melakukan sosialisasi lewat media luar ruang itu, gitu ya, billboard dan sebagainya itu. Yang lain kan belum masih, nanti setelah kampanye mungkin orang ini melihat. Itu pun coba bayangkan dari Aceh sampai Papua, pasang atribut itu seperti apa, gitu. Memang harusnya yang lebih efisien itu lewat media, media masa, gitu ya. Cuma tidak semua masyarakat mengakses, tadi hanya 70% internet kan, berarti kalau yang cerdik harus dicari di mana orang yang tidak bisa mengakses internet. Nah itu, yang harus dipasangin atribut-atribut luar ruang tersebut, seperti baliho, bilbo, dan sebagainya. Selama ini tampaknya pasang atribut di luar, itu yang disasar juga adalah orang yang menggunakan internet. Persis, dugaan saya begitu, karena apa yang saya lihat itu di kota-kota, ya kan. Itu artinya Anda melakukan sosialisasi pada orang yang sudah tahu, ya kan. Jadi, apa istilahnya itu? Tidak melakukan sosialisasi secara lebih efektif pada orang-orang yang memang seharusnya diberi informasi karena mereka belum tahu, kira-kira begitu. Jadi, rame itu kebanyakan kan kegiatan kunjungan dari kota ke kota. Dan memang tidak mudah masuk ke pelosok-pelosok. Orang yang tidak punya akses ke internet itu, atau tidak terekspos pada media sosial, itu kan umumnya adalah masyarakat lapisan menengah ke bawah. Yang relatif kurang berpendidikan. Adanya pedesaan di pedalaman sana. Dan itu tidak terjangkau dengan lampanya. Tidak terjangkau dengan alat-alat itu, gitu. Yang atribut-atribut tadi harusnya itu. Jadi, atribut itu harus dipasang di gunung-gunung, bukan di kota-kota. Kira-kira kayak gitu. Kalau di kota-kota itu hanya untuk apa? Istilahnya itu hanya untuk khutbah pada orang yang sudah beriman. Kira-kira kayak begitu. Menarik itu. Tapi Pak Saiful juga ini ya, kalau kita lihat memang ada perbedaan tadi. Ganjar Polanowo lebih dapat manfaat elektoral lebih besar ya. Kemudian Anies, kemudian Prabowo. Tapi kalau kita lihat sebetulnya, tiga tokoh ini sebetulnya sudah melakukan hal yang sama di media sosial. Misalnya, saya catat misalnya jumlah follower Anies Baswedan di Instagram misalnya itu 5,8 juta. Lebih rendah, Ganjar sebenarnya 5,4 juta untuk Ganjar. Prabowo 5,2 juta. Di Twitter Anies 4,8 juta, followersnya Ganjar 3,1 juta, Prabowo 4,6 juta. Jadi kalau kita lihat di sini sama-sama melakukan sosialisasi sebenarnya di internet. Tapi mungkin Ganjar lebih efektif atau pesannya lebih kena atau bagaimana? Bisa jadi kan gini. Kan pertanyaannya adalah, orang itu ingin melihat apa yang dia ingin lihat. Kan gitu lah ya. Jadi sebelum dia membuka di media sosial program siapa, tokohnya siapa, sebetulnya dia sudah punya preferensi tertentu. Itu bisa jadi gitu ya. Itu bisa jadi. Nah, bisa juga pertanyaan kita kan, Ganjar tidak melakukan sosialisasi luar ruang. Tapi kenapa dia mendapatkan dukungan lebih kuat dibanding Anies misalnya. Apalagi kalau Anda bandingkan tadi media sosial, Anies kuat juga. Anies kuatnya. Ya kan? Tiap hari posting. Tiap hari, iya kan? Prabowo juga. Terus di luar ruang juga begitu. Demikian juga Prabowo dan seterusnya. Nah, itu menarik pertanyaan itu adalah mengevaluasi. Mungkin lebih pada konten, lebih pada kualitas, daripada penampilan di media sosial. Kalau Anda tampil dan nyebelin kan gak menarik juga. Gak bisa memunculkan efek elektoral. Gira-gira kayak begitu. Nah, itu pertanyaan kualitatif yang perlu dijawab dan perlu riset untuk itu. Dan ini kita kan sedang berbicara elektoral ya, bukan pengenalan. Kalau pengenalan kan Anies lebih dikenal. Lebih dikenal. Tidak sekedar tahu Prabowo gitu loh. Tidak sekedar itu. Tapi harus lebih dalam dari itu. Dan saya kira itu faktor yang sangat membedakan. Sering pemilih kita kan melihat faktor personality. Nah, itu bisa dalam topik yang lain. Mana yang lebih saya, kira-kira begitu. Ini gue banget sih nih orang, kira-kira. Kan siapa di antara tokoh-tokoh itu yang mendapatkan kesan seperti itu dari pemilih. Nah, itu akan membuat beda pilihan antara terhadap satu tokoh dengan tokoh yang lain. Jadi kesan ya bagian dari kita. Tapi yang pasti kalau Ganjar ya terbantunya oleh media sosial. Bahwa kemudian follower Anies lebih banyak misalnya daripada Ganjar. Tapi kenapa tidak dapat banyak? Ya itu soal yang lain. Tapi sejauh ini adalah Ganjar karena alatnya apa? Saya tidak melihat atribut-atribut luar ruang. Kecuali lihat Ganjar itu di media sosial. Di internet atau di media biasa. Konvensional. Itu juga basisnya internet kan kira-kira begitu. Online gitu loh. Nah, ya kita mendapatkan ya di sana. Bukan di atribut luar ruang. Bukan juga dari deklarasi partai politik. Belum ada. Kira-kira kayak gitu. Oke, jadi pertanyaan kenapa Ganjar suaranya sekarang di dalam survei itu lebih... Sementara ini. Sementara ini. Masih lebih tinggi dibanding Anies Baswedan. Dan Anies Baswedan sejak deklarasi dan setelah dibawa ke berbagai kota. Juga balihonya muncul di berbagai tempat. Itu belum mengalami kenaikan suara. Setidaknya bisa melampaui Ganjar yang tidak deklarasi dan sosialisasi. Kenapa itu terjadi? Ternyata di dalam survei kita temukan Ganjar memiliki asosiasi yang lebih kuat di para pengguna internet dan pengguna media sosial. Dari berbagai macam media sosial kita lihat itu lebih dominan. Atau memiliki pengguna media sosial baik Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, dan TikTok. Itu memiliki kecendungan untuk memilih Ganjar dibanding Anies Baswedan dan juga Prabu Subianto. Jadi saya kira itu kesimpulan dari diskusi kita pada kali ini. Kita akan ketemu kembali di dalam Pedah Politik SMRCTV minggu depan. Terima kasih. Terima kasih.